Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Setidaknya kan, itu kan agama kami Bang Jumma, bukan agama Bang Ya kami musumbah apapun ya itu pesan kami lah Bang Betul, itu betul, betul Dek, betul Cuma masalahnya sekarang, kalau itu yang harus dijadikan sebagai sandaran Umat Islam ini akan diam ketika istilah-istilah Islam itu tidak ada di dalam agama saudara gitu loh Ya gini Bang Jumma, ketika kami memakai agama dalam Islam itu Supaya kami ini lebih dekat dengan Islam gitu, bersaudara gitu Itu tujuan kami loh Bang Bukan untuk kami, bukan untuk kami supaya, supaya bermusun dengan Abang gitu Tujuan kami supaya kita tuh semakin jadi so Oke oke oke, saya menghargai itu, kalau itu niatannya Tapi kan fakta di lapangan tidak seperti itu, dan itu menyakiti kami umat Islam Contoh, dikatakan bahwasannya Kristen itu sebagai anak-anak Allah Sementara Allah itu adalah kata yang disandang kepada terjemahan kata Allah Yang dalam bahasa Latinnya kemudian dibaca Allah Kalian kemudian memplesetkan sikit menjadi Allah Supaya menghilangkan jejak Nah itu menyakiti hati kita umat Islam gitu Kami adalah anak-anak Allah Nah sementara kan, kalau merasa dekat dengan Islam Harusnya tahu dong Bahwa di Islam itu Allah itu tidak diperanakkan Dan tidak beranak serta tidak diperanakkan Kenapa tidak dihargai itu Gini loh Bang Kalau kami kan menurut Allah itu kan dari KKBI itu sendiri Bang Kami yang ikuti KKBI aja Bang Bukan melatih kami untuk ikuti Tuhan Anda gitu Justru KKBI itu menjelaskan Allah atau Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi sembahan umat Islam Cuma Anda buka Jadi kalau itu sudah hilang Alkitab hilang Allah hilang Rasul hilang Nabi hilang Iman hilang Ayat tidak ada lagi di dalamnya Syafaat dan seterusnya Kita tidak perlu berdebat Kita rangkulan Untuk mengisi kemerdekaan ini Tapi karena agama Kristen itu adalah agama Siar Artinya agama yang mencari pengikut di luar Kristen Maka umat Islam sebagai agama Siar Juga harus mempertahankan akidah itu Maka muncullah kami Apologi Islam Indonesia Sebelum Abang mengkaji Tuhan kami Sebelum Abang mengkaji Tuhan kami Bolehkah kami saya mengkaji Tuhan Abang Boleh Kenapa tidak Al-Quran itu buka diri untuk dikaji gitu Oke 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 Ketika Tuhan Anda maha mengetahui Tuhan Anda maha mengetahui atau tidak Jelas Tuhan saya maha mengetahui itu pasti Oke 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 Kenapa di jamannya Di jamannya pilaun Ya Atau orang-orang jahat di dunia ini Ya Mereka itu ketika di dunia itu Melakukan kejahatan Ya Sehingga Tuhan Anda kelabahkan gitu Menurunkan Utusan-utusan untuk membasmi Orang-orang jahat gitu loh Seharusnya Tuhan Anda sudah tahu Kalau dia itu bakal menjadi orang jahat Sehingga tidak dilahirkan dan capek-capek untuk menurunkan utusan gitu loh Ya kan Seharusnya kan Tuhan Anda tidak Tidak usah menurunkan utusan gitu Kalau sudah tahu bahkan Sudah tahu bahwasannya Firaun itu akan menjadi orang yang jahat Orang yang yang bebal gitu Tapi kan Buktinya Tuhan Anda tidak tahu bahwasannya Yang yang dia ciptakan itu akan menjadi penjahat Sehingga menurunkan utusan-utusannya gitu loh bang Coba Oke Bagus Jadi gini Kalau Yang saudara saya Yang adik saya pikirkan itu Adalah buah daripada Pemahaman terhadap Islam Terhadap Tuhan yang kami sembah Harusnya Ya tidak mengambil kata Allah Atau kata Allah ini Karena ternyata Hakikat yang telah Yang telah kami sembah bernama Allah Itu adalah hakikat yang tidak mengetahui Nah kenapa justru kata Allah itu diambil kalau begitu Harusnya mengambil nama Tuhan yang maha mengetahui gitu Supaya kemudian ya orang Kristen ini tidak dikatakan mengikuti Tuhan yang tidak maha mengetahui Kan gitu poinnya Kenapa justru ada kata Allah di dalam Kenapa tidak gunakan kata Theos atau Tuhan Atau apa Tanya saya tadi bang Bang Jumat Gimana Kan gitu menciptakan kemudian orang-orang yang akan ingkar kepada dirinya Kan itu poinnya Tetapi anda lupa Mohon di dalam ajaran yang anda ambil dari agama lain Di dalam kitabnya itu ada Kemudian Sodom Gomorrah Juga begitu adanya Bangsa Amalek juga ada di Basmi Tidak bisa dibiarkan Tidak dibiarkan apapun yang hidup disana Bernapas yang ada disana Nah kalau Tuhan dikatakan tidak maha mengetahui Lalu kenapa diadakan Sodom Gomorrah Kalau ternyata ujung-ujungnya di Basmi Atau jangan terlalu jauh Kalau Tuhan itu maha mengetahui Dan ternyata ketika ada kesalahan hambanya Lantas dinisbahkan kepada hakikat Tuhan itu tidak maha mengetahui Maka kenapa Tuhan menciptakan Adam Kalau Tuhan itu tahu bahwa dia akan melanggar Sehingga keturunannya mewarisi dosa Kan itu boinnya Nah jadi saya tidak perlu membahas itu Sekarang yang perlu kita bahas Kalau wawasan Anda tidak luas terhadap konsep ketuhanan Cukup Anda jawab dulu Kenapa nama Allah ada di dalam kitab sodara Sementara Tuhan Anda bukan Allah Silakan Ya itu kan kami jelaskan tadi Bang Ini kan nama Allah menjelaskan tadi Bang Kenapa kalau maha mengetahui itu Allah itu menunjukkan Ya maksudnya kan supaya Maksudnya supaya Supaya teman Alasannya kan supaya teman Kristen itu dekat ke Islam Kan gitu tadi poinnya Apalah artinya sebuah kedekatan Kalau menyakitkan sodaranya sendiri Tuhan kami yang adalah Allah Itu tidak beranak Tidak diperanakan Tidak pernah menjadi manusia Lalu mati dibunuh oleh manusia Kenapa tidak pakai teos Ini kemana ini lainnya Yang saya tanyakan gitu ya Bang Itu kan tentang Allah Ya itu kan tidak habis loh Bang Ini masalahnya Allah itu Tuhan Anda kan katanya maha mengetahui Kan gitu itu pertanyaannya Iya Tapi kenapa ketika Kenapa dia menciptakan Kenapa dia tidak tahu Bahwasannya nanti Biaun itu akan membangkang kepadanya Gitu loh Sehingga dia capek-capek untuk menurunkan Utusan-utusannya Gitu loh Bang Nah pertanyaan ini Kalau saya tanya kepada Tuhan Yang dibawa oleh Bani Israel Apa jawaban sodara Ya berarti dia tidak maha mengetahui Gitu loh Berarti Tuhannya Bani Israel Yang disebut Adonai Hashem Itu tidak maha mengetahui Iya benar Berarti tidak maha mengetahui Karena dia sih Sampai-sampai turun ke dunia Gitu Berarti dia tidak maha mengetahui Nah sekarang Tuhan Anda siapa Hah Tuhan Anda siapa Sekarang gini aja Bang Itu saya tanya dulu Bang Masalah Tuhan Bukan gak tanya Saya tanya dulu Tuhan Anda siapa Anda mengatakan Tuhan kami Tidak mengetahui Tuhannya orang Yahudi Tidak maha mengetahui Nah Tuhan Anda sendiri bagaimana Siapa Tuhan Anda Yang abang kan gak perlu tanya Tuhan saja Ya jawab dulu itu wey Loh harus Supaya kita tahu Apakah Tuhan Anda itu maha mengetahui Kan begitu Menyalahkan Tuhan kami Harus membenarkan Tuhan Anda Tolong Siapa Tuhan Anda Jawab Ya gini loh Bang Abang enggak Eh jawab Eh jawab Siapa Tuhanmu Tanyaan saya tadi kan belum dijawab Kalau saya Tanyaan saya sudah jawab Baru abang Tanya siapa saya gitu loh Sedangkan tadi saya Abang Bang Bang Jumah Belum menjawab Insya Allah Tapi Coba Mungkin Bang Hendi bisa jawab Coba Bang Hendi mungkin bisa jawab Kenapa kok Bang Hendi Atheist Aku punya Atheist dia Coba Coba Bang Hendi mungkin tahu jawabannya Kenapa kok Tuhan Tuhan Anda itu katanya maha mengetahui Tapi tidak tahu Buasanya Pilaun itu akan membuat kekacauan gitu Atau menjadi Orang yang paling Kejam gitu Yang paling jahat gitu Coba Tapi Ya pertanyaan kita Kan Kan kita sudah jawab tadi Nah sekarang Tugas Anda menjawab Tuhan Anda siapa Kan gitu dulu Poinnya Mana ada abang jawab tadi Bang Bang Jumah Abangnya tak kemana-mana tadi Aku udah Aku udah Aku dengar Dibakai NZ nih kan Tapi tak kemana-mana Abang jawabnya Kamu pernah menjawab Kasi pertanyaan Sebelum lanjut Kau sebutkan dulu Tuhanmu siapa Begitu dulu Ayo Ya kan itulah Ya nanti kalau udah selesai Saya udah puas Berusaha jawab gitu loh bang Yakin ya gak kabur ya Iya Oke lanjut Saya dulu Saya dulu Islam Enggak ditanya Enggak ada yang nanya Lu ngekat dari mana Bukan itu pertanyaannya Siapa Tuhanmu Ya saya dulu Islam Itu gak ditanya Kamu dari dulu Siari dari siapa Tadi katanya Menghojat Tuhan kami Ke atas tadi Kamu mengatakan Kenapa sih kalian Selalu menghina-hina Tuhan kami Kok ngaku Islam sekarang Ya kami kan gini Gini loh Mengaku bang Tadi kan tidak menghujat Saya kan bertanya gitu kan Ketika Tuhan Anda Mengatakan Maha mengetahui Ataupun Kalian mengatakan Tuhan Anda Maha mengetahui Kenapa cita-citaannya Dia kelabakan Atau tidak tahu Apa kelabakannya Dia tidak tahu Sehingga Di mana dalilnya Dia tidak tahu Di mana dalilnya Kenapa dia mengutus Mengutusannya Itu Nabi Nabi apa ya Nabi Musa Kenapa bisa kayak gitu Kenapa Kenapa bisa Gini Bang Jumat Kalau seandainya Dia tahu Allah itu tahu Bahwa seandainya Ciptaannya itu Akan membangkang Iya kan Dia tidak akan Mengutus Utusannya gitu loh Berarti kan dia tidak tahu Bahwa seandainya Akan ada Oh salah Anda Jadi juga Salah Justru Justru Karena Tuhan sudah tahu Salah Anda Sehingga Mengutus Mengutus Nabi Musa gitu Allah sudah tahu Bahwa di kalangan Manusia ciptaannya itu Ada yang membangkang Ada yang taat Allah sudah tahu Terus Kenapa Anda menarasikan Allah tidak tahu Iya kan Karena dia kan harus Mengutus lagi Mengutus Nabi Musa Untuk Karena dia sudah tahu Dia sudah tahu Dia sudah tahu Ada hambanya yang ke surga Ada hambanya yang ke neraka Nah untuk kemudian Mempertanggungjawabkan Bahwa manusia itu Ada ke neraka Ada ke surga Maka Tuhan menyediakan Tinggal dilihat nanti Pada saat ada yang masuk ke surga Apa alasannya Oh ketika kehidupannya di dunia Dia kafir Dia kufur Ketika kehidupannya di dunia Dia taat Masuk surga Sudah diantur Dia sudah tahu Terus apa permasalahan Anda Seharusnya gini bang Kalau sudah tahu Kalau Tuhan itu Maha mengataui Seharusnya dia sudah tahu Mana yang dihidupkan Mana yang tidak dihidupkan Oh si misalnya Oh gitu Misalnya si Si peraun ini Atau Si pangeran ini Misalnya jahat dia Iya kan Kenapa dia bisa Dihidupkan Kalau dia tuh Pangeran ini Akan Itu maunya Anda kan Itu maunya Anda Bukan maunya saya Lalu maunya siapa Itu maunya siapa Yang Anda utarakan itu Maunya siapa Maunya Anda Atau maunya Tuhan Anda yang mau ngatur Tuhan gitu Sedangkan rasa ngantu Anda Aja yang Anda tidak bisa ngatur Gimana ini ceritanya ini Anda yang mau mengatur Hakikat pencipta Anda Sementara Al-Quran mengatakan Allah tidak ditanya Tentang apa yang Allah kerjakan Tetapi mahluk ciptaan Yang akan ditanya Kau ngapain aja Aku kasih kau hidung Aku kasih kau mata gratis Aku kasih oksigen Kau ngapain aja Ketika diperintahkan Engkau menyembah kepada aku Kau ngapain aja Loh kok sekarang Justru Anda yang mau ngatur-ngatur Tuhan Yang Tuhan Anda Atau Allah Bang Coba apa yang lihat di bawah ini Bang Ini umat-umat muslim ini Menghujat Menghujat kekurangan saya Menghujat kekurangan pangeran Gitu kan Coba nih Anda tidak dihujat disini Anda kita tidak tahu kok Agama Anda apa Kita tidak ngerti kok Enggak ini yang Anda tidak mau Anda tidak percaya diri Menyebut nama Tuhan Anda Kok tadi sudah ditanya Nama Tuhan Anda siapa Tuhannya orang Yahudi Anda katakan tidak mahat tahu Tuhannya umat Islam Tidak mahat tahu Bagaimana dengan Tuhannya Kristen Yesus Yesus itu mahat tahu enggak Menurut saudara Yesus Ya dia mahat tahu Mahat tahu lah dia Dia tahu hari kiamat Dia tahu Cuman kan dia gak kasih tahu sama abang Nanti abang bilang-bilang sama orang Sama 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 Ketika Anda mengatakan seperti itu Kepada orang-orang yang menyembah batu Mereka juga mengatakan Tuhan kami yang Buddha misalnya Atau yang menyembah pohon Itu tahu Tapi tidak hanya Hanya saja tidak mau mengatakan itu Sama Berarti itu akal-akalan Anda Sementara Yesus sendiri mengatakan Aku tidak tahu hari kiamat Bagaimana ceritanya itu Anda mengatakan mahat tahu Anda harusnya yang jadi Tuhan Gantikan Yesus Bagaimana ini Terdiam dia Kena dia Kalau jadi Dapat baik kan gitu Ketika kalau ngomong Ya berdiam Gak mungkin ketika Bang Jumoh ngomong Saya ngomong Itu namanya bukan diskusi Ya sekarang Kenapa Anda mengatakan Yesus tahu kapan hari kiamat Sementara Yesus mengatakan Aku tidak tahu hari kiamat Dalam Markus 13 itu ada jelas Ya kan gak mungkin lah bang Dibuat semua ayat-ayatnya Gitu kan Loh Bukan Yesus mengatakan Aku tidak tahu Hari kiamat itu kapan Kenapa justru Anda yang ngajarin Kok Anda lebih tahu daripada Yesus Yang harusnya dituhankan oleh orang-orang Kristen Itu Anda berarti Ya kami harus mengimani aja Bang Jumoh Gak perlu kami untuk pakai akal Gitu karena kami akal kami gak punya Tapi yang punya itu iman Bang Jumoh Iya Cocok kalau begitu Itu berarti Kalau dikatakan Anda tidak berakal Lalu kenapa Anda mencari Apa yang Anda pertanyakan Sementara untuk menilai Tuhan kami adalah akal Giliran berbicara Tuhan Anda Anda tidak berakal Ini apa namanya Menilai Tuhannya umat Islam dengan akal Tapi beriman terhadap Yesus tidak pakai akal Ini apa namanya Ya berarti panggilan cerdas gitu Bang Karena kan kami ini memang Ya harus mengimani saja Tentang agama uang ini harus pakai akal Karena kan Gimana ciri lalu Apa bedanya Anda dengan kambing Kalau gitu Ya bedalah Bang Kambing itu kan dia punya tanduk Manusia kan gak punya Bang Jumoh Anda tanduknya di bawah Ya tanduknya di bawah lah Satu Ya sama Punya-punya tanduk juga Sama-sama tidak berotak Sama-sama tidak berakal Apa bedanya Iya Bedanya yang kami tanduknya di bawah Kayak abang juga Abang kan di bawah tanduknya Ya saya tidak merasa Oh gak merasa Iya saya sama seperti Yesus Saya Diperjelas dulu nih Bang Ini anak ini Tuhanmu siapa namanya bro Kalau tadi kok gak pernah jawab loh Tuhanmu siapa Tuhan aku Allah subhanahu wa ta'ala Loh Kok bisa Bang Jumoh? Kabur Barang gila ini Kabur Ini apa Kayaknya Barang gila Kenapa hari ini banyak orang gila ya? Waduh Masa itu kalimat terakhirnya Coba bayangkan Untuk mengkaji agama kalian Kami punya akal Tapi mengkaji agama kami Tidak pakai akal Bahlil Ini untung berdiri Apologet Islam Indonesia Untuk mengajarkan rakyat Indonesia Memahami tentang konsep Keimanan absolut Kebenaran absolut itu Masya Allah Maka teman-teman muslim Silahkan daftarkan diri anda Menjadi anggota apologet Islam Indonesia Untuk menghindarkan teman-teman dari ajaran paganism seperti tadi Matius 24.36 Markus 13.32 Yesus tidak tahu hari kiamat Oke Sudah ya Terakhir dia mengatakan Tuhan mereka adalah Allah SWT Ini apa namanya ini Ini apa namanya ini Pernyadar dia Guru Neda Sudah nyadar Nggak si Ini apa Si pangeran ini Kalau setahu saya Dia ini Islam Cuman memang Apa Dia jarang dimasukin di Rum-rum muslim Dan juga Suka cari Pelhatian gitu loh Jadi Mungkin Islam Tapi sudah Sudah Murtad Karena tadi dia mengatakan Tuhannya Yesus Iya Insya Allah ya Kalau dia Kalau kayak begitu Sudah otomatis Ini Murtad Pasti Iya Sudah 100% Murtad Karena dia menghujat Allah Karena dia menghujat Allah Bila ngapapun Sudah 100% Murtad Ayo Ada lagi Dia Murtad Dia Murtad Kelihatan kan Pohon pastinya Blok 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 Link di bio Nggak bisa dibuka Tapi sudah Ini loh Apa Link di bio Nggak bisa dibuka Tapi udah banyak Yang masuk Jaringan kali Sekarang udah 200 Lebih Masuk Oke teman-teman Sekian dulu Diskusi sama Pada orang-orang Tidak waras Ada orang tidak waras Masuk disini Sekian ya Nanti kita ketemu lagi Di lain topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih.